Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya selamat mulianto kali ini saya berada di ruang kepala bengkel ruang tulmen dan atau sifat disebut sebagai ruang MR maintenance and repair dari jurusan DPIB SMK Negeri 3 Yogyakarta jadi ini ruangannya seperti ini ini jadi kalau kalian yang sudah pernah belajar di SMK 3 atau alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta dulu ruangan ini adalah ruang gambar mesin tapi sekarang ini sudah dirubah menjadi ruang otoket ya Mas ya jadi sekarang SMK 3 sudah punya khususnya di jurusan bangunan itu sudah punya dua ruang otoket gambar dua dimensi dan gambar tiga dimensi jadi ini saya berada di ruang MR kemudian ini kemarin di Sulapoleh Mas Jay dan Mas Roya jadi seperti ini menggol Mari kita masuk ke sini dulu saya ingin menunjukkan salah satu hasil produk dari jurusan bangunan namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like and share di channel ini ya jadi ini hasil produk daripada siswa jurusan BKP atau bisnis konstruksi dan properti jadi kalau dulu namanya jurusan konstruksi kayu tapi sekarang namanya jurusan bisnis konstruksi dan properti kalau sekilas memang kelihatan seperti lemari biasa tidak ada bedanya dengan lemari-lemari yang lain tetapi ini kalau kita buka ya buka tekanan kiri ini bisa menjadi luas seperti ini karena sempit mestinya ini bisa masuk lainnya bisa masuk ke sana nah tapi yang sini karena terbentur ada meja komputer sehingga ini bisa tidak bisa full seperti yang di sebelah kanan ini nah ini ada lampunya ini disorot untuk bisa menunjukkan barang-barang yang ada di dalam ini karena tujuannya ini adalah untuk mengekspos jadi lemari ini berangkat dari pemikiran kepala perpustakaan SMK Negeri 3 Yogyakarta bahwa masing-masing unit kerja termasuk di jurusan-jurusan itu ternyata memerlukan lemari untuk mengekspos hasil karya siswa nah kemudian kira-kira bentuknya seperti apa kemudian dipesankan kepada jurusan bangunan sehingga anak-anak di jurusan PKP itu termasuk gurunya itu bagaimana yang membuat hasil produk yang itu merupakan praktek siswa tetapi bisa bermanfaat bisa dimati oleh seluruh warga sehingga dari kompetensi dasar kompetensi dasar yang ada di jurusan PKP dipadukan maka jadilah yang namanya almari serba guna yang seperti ini jadi ini merupakan perpaduan dari kompetensi dasar kompetensi dasar yang ada di jurusan PKP baik cara menyambung kemudian cara merantai kemudian cara finishing kemudian cara memasang daun pintunya supaya bisa dibuka ditutup dan supaya juga menumbuhkan kreativitas inovasi daripada siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru jadi seperti ini jadi ini di sini ada contoh hasil karya siswa di jurusan gambar bangunan jadi lain kali nanti akan saya ekspos juga ini hasil produknya kemudian ini juga ya sih ketika ada pameran-pameran bisa kita tunjukkan dan ini ada buku-buku dan apa namanya hasil karya dari pada siswa jurusan DPIB maupun PKP karena banyak yang di sini itu adalah perencanaan bangunan jadi ada gambar ada rencana anggaran biaya dan lain sebagainya kemudian dimasukkan ke dalam lemari seperti ini jadi mohon silahkan kalau ada yang tertarik dengan lemari seperti ini bisa untuk pesan ke SMK dikritikai biaya karta jadi kelihatannya masih yang nampilnya ya seperti ini jadi kalau ditutup ya jadi bisa ringkas gitu ya tergantung lokasinya seperti apa mau di kota mana jadi kalau ditutup menjadi seperti ini ini salah satu hasil praktik daripada siswa jurusan PKP begitu jadi jangan lupa untuk subscribe like and share dan terima kasih selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati